Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers memiliki hobi apapun memang menjadi kepuasan tersendiri bagi para pelakunya. Ya, tak terkecuali seperti apa yang dilakukan para anggota dari komunitas ini. Aku ngikut ini sih karena awalnya emang pengen main Tamiya, tapi pas searching-searching, awalnya banget kan Tamiya itu umumnya di track, dipakai jalanan, dan itu komunitas yang Tamiya asli-aslinya kan seperti itu. Nah, di daerah Bogor itu waktu 2019-an nggak ada. Jadi, pas ngeser-ngeser, kok ini bisa main tanpa track? Dari situ mulailah nyari-nyari info, tahu-tahu ketemu sama yang foundernya Bogor, dan ternyata deketan. Udah mulai dari situ mulai ditepunin, sampai sekarang. Oke, kalau hobi Tamiya sebetulnya. Sebetulnya dari kecil sudah suka main Tamiya, mainan jaman dulu lah, tahun 90-an mungkin. Kita pakai ini buat main di track, gitu ya, belapan, terus kita bongkar-bongkar. Dari kecil senang. Terus sempat vakum, nggak main ini lama, kemudian waktu kuliah sih balik lagi, karena sempat booming lagi. Kita akhirnya balik lagi pakai ini. Cuma, saya nggak main di track lagi. Karena waktu kecil juga sudah main ini, cuma digiring pakai kayu aja, gitu. Nah, sekarang kebetulan ada komunitasnya. Begitu ada komunitasnya, ya klop lah ya kan. Kita kumpul-kumpul, kita sharing bareng, kita berbagi informasi, jurus-jurus teknik-teknik, apa foto-foto, kemudian juga saling adu keren-kerenan, gitu lah. Siapa paling keren, nah belum tentu menang sih. Jadi, karena kan kalau straight thumb-nya begini, yang penting cepat, nggak kelontang istilahnya, nggak jatuh, nggak terguling. Terus kita juga mengimbangi antara mesin sama orangnya, gitu. Jadi, keren ditampilan boleh, nggak apa-apa, tapi orangnya juga harus keren, gitu. Jadi harus juga sehat lah, gitu kira-kira begitu. Lebih nggak kaku aja sih, maksudnya nggak kaku. Dulu sebelum main ini tuh, kan suka diajakin temen kayak olahraga lain, tuh abis olahraga itu tuh pasti besokannya langsung kaku-kaku, segala macem, sakit badan. Tapi pas udah main ini agak rutin, biar-biar kun seminggu sekali. Dan ya paling main di depan rumah, lari-lari kecil, nggak begitu efek banget lah, efeknya ke situ. Jadi ya seneng aja, terus ditambah seneng ngoprek-nya juga kan. Untuk peserta hari ini, kita mostly dari Jabotabek semua. Ada dari, terutama dari Tangerang sendiri, terus ada dari Karawang, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, dan juga ada yang dari Jakarta. Jumlah peserta ada sekitar 26 orang, dan juga ada peserta anak-anak sekitar 3 orang, yang nantinya semuanya akan bertanding untuk mempertunjukkan kemampuan mereka, menggiring kit tamiah mereka, mengelingi lapangan go-kart, yang kurang lebih sejauh sekitar 115 meter. Tujuan dari tim Bintang Tangerang adalah memperkenalkan komunitas play-on yang berdiri dari tahun 2017, dan kegiatan kami adalah memperkenalkan kegiatan play-on ini ke masyarakat luas, seperti itu. Yang seru dari komunitas ini adalah kita memainkan mainan yang dimainkan. Yang kita kejar, yang kita keringat, dan harapannya kita bisa sehat dan juga fun. Terima kasih telah menonton! Anggota kami ada 15 orang yang aktif sebetulnya, jadi kemudian kita ada grup WhatsApp sendiri, dan kita sering ngumpul bareng, biasanya di Car Free Day, hari Minggu gitu, nanti run bareng teman-teman, kumpul janjian, ya seneng-seneng bareng lah ya, happy-happy gitu. Oke, kita mewakili dari tim Depok untuk datang ke acara ini dalam rangka untuk meramaikan, sekaligus juga memeriahkan, kalau bisa sih juara, kayak gitu. Untuk kegiatan ini sebenarnya positif banget, kita punya tujuan sebenarnya ingin mengajak adik-adik, ingin mengajak adik-adik untuk bisa lepas dari gadget. Jadi, kegiatan ini benar-benar positif. Jadi, biar anak-anak bisa lepas gadget, jadi ikut kegiatan dengan tim Bintang Tanggerang, jadi mereka bisa aktif bergerak, bisa juga melatih motorik mereka dengan merakit-rakit kit seperti itu. Kalau untuk di regional sendiri, kita punya weekly event ya, seperti latihan setiap minggunya, di mana kita gathering, kita berbagi settingan, berbagi pengalaman, dan juga bertransaksi. Transaksinya bisa terkait sama kit, part, atau lain-lain yang berkaitan dengan komunitas play-on ini. Oke, yang membuat acara ini seru, ya satu, kita olahraga. Dua, mengenang kembali waktu kecil, kita suka main mainan ini, sambil olahraga, sambil senang-senang, kemudian ketemu teman-teman baru, happy-happy bareng, ketawa-ketawa bareng, itulah ya, ob ya. Wah, cukup seru ya viewers, namun bukan hanya orang dewasa saja. Lihat nih, nyatanya sejumlah anak-anak pun begitu antusias, mengendalikan mobil mini miliknya. Oke, serunya kegiatan ini adalah, ya kita bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman, terus yang satu, kedua, olahraganya. Karena kan kita termasuk orang yang jarang olahraga, jadi ini dari sebacem kayak, apa, pelampiasan atau pelepasan lah, di akhir pekan, kita berkumpul, kita berolahraga, dengan tamnya gitu. Kebetulan kita sama-sama hobi tamnya, jadi ya kita berlat dengan tamnya. Keep going. sub indo by broth3rmax Yang menarik dari kegiatan ini adalah, kita semua di sini diajak untuk berusaha, sebagaimana kita bisa menggiring kit mini 4WD, yang sudah disetting dengan kemampuan masing-masing, menggunakan guide stick, yang mana kit tersebut harus sesuai dengan kemampuan kita. Apakah sesuai untuk kemampuan dia nanti melewati obstakel yang bermacam-macam, seperti saat ini kita lihat, ada yang rumput, ada yang jam, ada nanti juga ada yang jam tower, dan di situ dilatih kemampuan teman-teman untuk menganalisa apakah dinamonya cukup kuat, atau baterainya cukup untuk melewati obstakel tersebut, apakah bisa untuk mengalahkan saingannya, dan apakah bisa juga untuk mencari waktu tercepat di akhir pertandingan nantinya. Nah, itu sih kegiatan hari ini dari komunitas olahraga masyarakat. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi ya, viewers. Bye-bye!